selamat menikmati selamat menikmati untuk yang pertama langsung aja Ernie Zakri Gundah dan nanti saya langsung buat banyak sekaligus ya mumpung weekend kita banyakin aja langsung kita tonton semuanya 1, 2, 3 Ernie Zakri Gundah selamat menikmati belet banget lagunya ya kayak piano intronya komposer, kompis lirik, Ernie Zakri sama siapa tadi yang bertelut baca berarti ini penulis lagunya langsung yang menyanyikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagunya belet banget sih lagu sedih selamat menikmati 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 Suaranya gila Menjiwai bahannya Nangis beneran ini Wow Iki bahan suaranya tinggi power juga ya ada alfatihan nya di belakangnya wah udah selesai temen-temen oke ya keren tapi saya gak begitu menyimak liriknya ya maksud liriknya apa ya ini harus saya ulangi lagi nanti saya nontonnya ya intinya kalau dari aransemennya kece karena ini lagu-lagu belet ya memang aransemennya mewah gitu loh mewah dibuka dengan piano tadi kan inturnya pake piano untuk lagu belet ini sebenernya saya kalau saya sendiri sebenernya kurang begitu suka ya lagu-lagu yang belet-belet karena saya orangnya ceria gak juga sih gak tapi lagu belet itu kan apa ya tergantung suasana hati sih ya maksudnya kalau saya sekarang lagi happy tiba-tiba suruh dengerin lagu belet mungkin lagi gak sinkron gitu kan tapi pasti lagu-lagu belet itu untuk kondisi-kondisi tertentu kita emang mungkin cocok dengerin lagu-lagu belet gitu kan untuk mendukung suasana hati kita dan ini lagunya menurut saya kalau di Indonesia ini setipe ini ya setipe lagu-lagunya rosa gitu loh lagu-lagu rosa mungkin teman-teman Malaysia tau ya rosa penyanyi top Indonesia salah satu penyanyi top Indonesia nani wanita dan aransemennya juga gitu setipe juga terus ini suaranya Ernie Zakri ini luar biasa ya mewah juga jadi dia ternyata pencipta lagunya juga tadi kan bareng siapa gitu tadi saya telat bacanya ininya kalau penyanyi yang menciptakan lagunya terus dia menyanyikannya juga pasti akan lebih dapet feelnya penjiwaannya tuh akan lebih dapet karena dia tau makna apa ya istilahnya nyawa lagunya nyawa lagunya tuh seperti apa dia yang menciptakan dia ya tau gitu loh makanya pembawaannya penjiwanya luar biasa ini tadi sampe dia kayaknya pas di penghujung-penghujung lagunya tuh sampe berkaca-kaca kayak mau manis gitu tadi liriknya saya tadi tersetak kalau lagu baru dengerin pertama kali memang kurang menyimak ini ya kalau saya kurang menyimak liriknya dalam-dalam saya lebih fokus kalau awal lagu tuh lebih ke nada sama suara penyanyinya sama musiknya gitu teman-teman jadi harus nonton paling gak tuh 2-3 kali kalau untuk lagu yang baru pertama kali didengar tapi secara keseluruhan penampilannya luar biasa mewah dan diva banget lah menurut saya yaudah segitu aja nanti kita lanjutkan untuk video reaction yang sesuai request dari teman-teman masih banyaknya ada beberapa nanti langsung saya bikin juga ya ini langsung saya lanjutkan tapi uploadnya nanti satu-satu yaudah segitu aja terima kasih yang udah request dan terima kasih yang tonton video ini mau request apa lagi silahkan aja komen di kolom komentar atau saya harus ini video-video yang tentang Malaysia-Malaysia yang lainnya gak apa-apa teman-teman mau tonton tentang tempat wisata kek atau tempat-tempat yang seru di Malaysia ini buat menambah wawasan saya juga seputar Malaysia siapa tahu nanti setelah pandemi saya pengen jalan-jalan ke Malaysia kan udah ada perdoman gitu yaudah terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan maaf terus selamat menikmati